Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner, si mana pun anda berada, kembali lagi bersama Cipta Permana Wartawan Tribun Jabar. Kali ini saya sedang berada di depan pasar tradisional Kosambi, di mana kita akan mencoba melihat sesuatu yang berbeda, yaitu bagaimana situasi para pedagang kembang atau pedagang bunga yang ada di depan pasar Kosambi. Apakah ramai atau sepi jelang Lebaran 1444 di Geriah, yang menurut pemerintah ditentukan akan terlangsung besok. Kita lihat bagaimana, ada beberapa banyak bunga yang dijual di depan atau pasar Kosambi, bunga mawar, bunga nyalir. Bagaimana jualan hari ini? Udah rame belum? Besok Lebaran? Belum, A. Belum? Tahun kemarin. Tahun kemarin, kenapa bisa beda? Mudik ya, lainnya banyak yang mudik. Banyak yang mudik ya? Soalnya kan tahun kemarin gak pada mudik. Oh tahun kemarin gak pada mudik, sekarang mudik ya. Jangan rame siapa lah, lupa nanya. Santi. Ya Santi. Ya udah lama jualan kembang tuh? Udah, setiap tahun. Tujuh tahun. Dari tahun ke tahun, ada peringkatan atau justru stabil aja, biasa aja? Ya kalau namanya jualan, ya kadang tegak, kadang turun. Jadi gak sama sih, setiap tahunnya. Oke. Ternyata mudik gak? Enggak. Enggak mudik ya. Orang Bandung asli berarti? Orang Palembang. Orang Palembang. Lempang. Oh Lempang. Teh kalau boleh tau ini satu batang ini berapa harganya? Pukul 15 ribu. 15 ribu satu batang? Iya. Itu karena mau lebaran harganya tinggi atau memang biasanya segitu teh? Karena mau lebaran tinggi. Dari sananya juga tinggi. Oh dari sananya. Kalau hari-hari biasa di luar lebaran berapa teh? Mali. Rp 8.10 ribu. Rp 8.10 ribu. Hari ini udah ada yang beli? Alhamdulillah. Oke siap. Teh sukses terus teh. Mudah-mudahan lancar jualannya. Makasih ya teh. Kita coba cari pedagang bunga yang lain. Ini juga ada. Ya sudah dirangkai ya. Rumah bunganya sudah dirangkai. Ada. Bunga. 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 Bu mau nanya-nanya bu. Yang jual ya bu? Iya. Bu. Gimana penjualan hari ini bu? Ada gak ibu siapa dulu? Tahu. Tarwila. Ibu Carmilla? Tarwila. Tarmila? Iya. Bu. Gimana jualan hari ini bu? Eee. Lumayan. Lumayan ya? Tapi belum rame. Belum rame. Gak ada yang belanja. Oh gitu. Bu Beto kan lebaran bu. Gimana biasanya kalau trennya dari tahun ke tahun memang naik? Atau sekarang agak turun gitu bu? Dibanding tahun kemarin? Belum tau ya. Belum kan belum sampai puncaknya. Ah gitu. Nah ini baru seberpapnya lah. Nah jualan hari-hari apa bu? Malam. Oh tadi malam. Oh udah berapa lama bu jualan bunga? Disini? Ah. Jualan 15 tahun gitu. 15 tahun ya. Yang dijual ya bu ada bunga apa aja mungkin saya jelaskan bu. Mawar. Mawar. Rangkaian kampuran. Kampuran. Piko. Sudah kemalem. Sudah kemalem. Berit. Oh ya nggak diut. Saya ada. Ah. Kalau boleh tahu harganya berapa-berapa bu? Biar nanti waktunya tribun jabar tahu gitu. Jadi nanti kalau nyari bunga kesini aja ke Ibu Parmila aja. Iya. Bu. Kalau sudah kemalem tergantung besar-kecilnya ya. Ada yang 20, ada yang 15 ribu, ada yang 10 ribu. Kalau sudah kemalem. Kalau yang disusun rangkaian ada yang 50, ada yang 70. Biasanya kalau untuk rangkaian ini untuk dikasihin ke orang ya bu ya? Atau sumpah di rumah? Di rumah juga. Oh di rumah juga ada. Yang buat di pasatanya. Nama aja. Nah ini bunga apa sih bu? Mahrit. 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 Yang ungu juga sama? Iya. Pikok itu. Hah? Pikok. Oh di cat? Enggak, pikok. Namanya. Oh namanya pikok? Saya kirain di cat pikok gitu. Gitu ya. Ini berapa bu ya satu set ini bu? Ini bu, 30. 50 ya? Itu kalau ada bunga mawarnya? Iya kan ada mawarnya. Oh. Jadi juannya 50. Yang ini sama 50. Kalau yang ini ditabas sedap malam. Jadi 75. Oh gitu ya bu ya. Kalau ini yang ada warna-warning ini juga sama? Yang mana? Ini kan malam juga kan bu? Ya biasa. Ada warnanya, ada biru, ada merah gitu. Ada perbedaan nggak bu dibanding beberapa tahun lalu kan? Karena tahun sekarang mudik ya bu ya? Iya. Ada masyarakat, ada mudik. Ada... Biasanya ramenya itu kapan sih bu? Puncaknya bu? Subuh tadi ya. Oh tadi subuh udah rame ya? Iya. Sama nanti maghrib lah. Maghrib biasanya orang-orang pada... Iya. Mee yang ngabuburit ya? Iya. Kalau jam segini ya ada cuma 1-2 langgan. Banyak. Oke. 1-2. Banyak. Kalau maghrib lah kalau subuh? Banyak yang belinya. Barengan. Subuh besok apa subuh tadi? Tadi. Oh tadi? Tadi. Nanti kan ibu pulang malam. Oh ibu pulang. Kirain betul masih jualan. Tadi subuh tadi. Oke siap. Ya oke pergi di Bunjabar. Ini tadi ibu Tarwila dia? Tarwila. Tarwila. Tepat di depan pasar Kosambi. Bagi anda yang membutuhkan bunga. Silahkan datang. Oke. Coba nanti tanya seorang pembeli ya. Eh sambil ngobrol-ngobrol boleh tuh? Boleh. Dia wawancara sebentar tuh ada Tribun Jabar. Tidak. Tidak apa-apa. Tidak di TV aja. Tidak. Salam. Tih dengan petesi apa? Selly. Tes Selly dengan ibu siapa sebelahnya? Kuratna. Satu lagi? Ibu Siti. Ibu Siti. Tih memang tiap tahun selalu beli bunga di sini apa baru-baru? Tiap tahun. Tiap tahun itu udah langgan sama ibu Tarwila ya. Apa ya Tih? Kenapa kan banyak tukang bunga dan sepunya kenapa di sini? Murah. Lebih murah gitu? Ya hasilnya baik. Ibunya baik. Sporting. Biasanya suka beli apa aja Tih? Ini untuk di rumah apa untuk dikasih ke orang Tih? Di rumah. Buat di pas? Iya. Di pas gitu ya. Nah biasanya beli apa aja nih? Kita lihat dulu Tih. Beli apa aja nih? Ada sebelum kemalam bunga mawar. Semua yang lainnya aja. Biasan-biasannya. Biasan-biasan ya Tih. Kenapa Tih milih ada bunga di rumah? Udah ciri hati. Udah ciri hati tiap lebaran ya gitu. Ada yang beda nggak Tih dibanding tahun kemarin? Tahun ini mudik nggak? Orang Bandung asli. Orang Bandung asli. Camatan mana Tih? Itu kenapa? Camatan mana? Lengkong. Camatan Lengkong ya. Ini sama semua? Iya. Adik kakak apa? Orang tua? Tidak. Teman-teman di toko di toko. Oh teman toko. Kerja di belakang. Oh iya-iya. Iya. Artinya nggak mudik ya Tih ya? Iya. Iya. Nek apa mungkin ada harapannya dan pesan-pesan untuk pemerintah atau tribuners di sana ya? Yang mau lebaran? Mudah-mudahan yang pada budi, selama sampai tujuan. Dan tahun depan lebih baik lagi. Oke siap. Terima kasih ya Tih ya. Tidak. Lancar-lancar Tih belanjanya. Iya. Ibu Terwila, makasih ya Bu. Iya, iya. Iya. Kalau tadi kita wawancara sebentar dengan Ibu Terwila dan sekarang juga masih banyak petagang kembang lainnya yang mungkin bisa menjadi alternatif pilihan bagi warga tribun jabar yang membutuhkan bunga sebagai hiasan dikala momen lebaran tiwa. Sekian laporan langsung dari Cipta Permana, langsung dari depan Pasar Kosambi, Bandung. Waktu itu berhidup saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!